Pihak KONI Sumatera Selatan terpaksa harus merevisi target raihan medali para atletnya pada ajang pekan olahraga nasional ke-20 di Papua 2021 nanti. Hal ini terpaksa harus dilakukan oleh pihak KONI Sumsel karena adanya 10 cabang olahraga yang batal diselenggarakan pada PON Papua tahun depan. Sebelumnya KONI Sumsel sendiri menargetkan raihan 8 medali emas pada PON tahun depan. Namun 3 medali emas dipastikan lepas. Setelah adanya pengurangan cabang yang dipertandingkan nanti. Selain itu pihak KONI Sumsel juga memastikan akan ada pengurangan jumlah atlet yang diturunkan pada PON ke-20 nanti. Untuk PON ke-20 ini kita hanya 115 atlet. Dan itu pun akan dipotong lagi karena ada 10 cabang yang batal dipertandingkan. Kemungkinan kita sekitar 90-an. Nah ini tentu berpengaruh pada target kita. Dengan kondisi saat ini, KONI Sumsel juga berharap KONI Sumsel masih mampu berprestasi. Minimal meraih hasil lebih baik dari PON Jabar tahun 2016 yang lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palemba PONyle mulai! Jangan lupa untuk masuk ke waktu yang berlambanya.